Timnas Argentina telah tiba di tanah air jelang laga persahabatan yang akan digelar di Gelora Bung Karno, maksud kami Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu mendatang. Timnas Palestina menurunkan 23 orang squad terbaik mereka untuk melawan pasukan Garuda. Rombongan pemain dan ofisial Timnas Palestina telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan para pemain Palestina disambut oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alsun, serta sejumlah fans Timnas Palestina. Timnas Palestina akan melakoni laga persahabatan dengan Timnas Indonesia. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu mendatang. Dalam laga persahabatan kali ini, Timnas Palestina menurunkan 23 orang squad terbaik mereka. Namun dipastikan sejumlah pemain senior seperti Odai Al-Dabagah dan Sajad Al-Gowl tidak bisa ikut bermain karena cedera. Saya sangat gembira datang di Indonesia bermain futbol. Saya menyukai orang-orang di Indonesia. Terima kasih kepada semua orang-orang di Indonesia. Berdasarkan hasil koordinasi dari PSSI, juga Panitia, penyambutan tim nasional Palestina ini, memang kami di bandara tentunya seperti biasa kita siapkan pertama parkir khusus pesawatnya, tinggi terdekat, kemudian jalur dan flow serta koordinasi dengan biaya imigrasi, biaya jumlahi untuk orang, paspornya, kemudian juga barang-barang bawaannya. Setelah bertanding dengan Timnas Palestina, pasukan Garuda dijadwalkan berlagam menghadapi Timnas Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.